Pemirsa hingga hari ini misteri keberadaan paku maupun logam di tubuh bocah Syafira belum terungkap. Kemarin tim dokter telah mengangkat 26 paku dari peti Syafira. Namun ternyata setelah dicek ulang, dokter menemukan masih ada logam bersarang di kaki anak berusia 3 tahun itu. Keberadaan logam ini diketahui setelah tim dokter rumah sakit umum pare-pare melakukan cek ulang menggunakan ronsen kemarin. Hasilnya benda mirip paku ini terlihat ada di dua beti Syafira. Masih ada satu paku yang dibetis dan satu di tulang ekor Syafira belum sempat diangkat dokter. Karena kemungkinan saat dilakukan ronsen awal benda ini berhimpitan dengan paku-paku lainnya. Terima kasih. Dokter akan kembali mengoperasi Syafira paling cepat ke hari raya Idulat Ha. Operasi juga dilakukan untuk mengangkat paku yang berada di punggung Syafira. Kondisi Syafira sendiri hingga kemarin sudah membaik dengan suhu tubuh yang stabil antara 36-37 derajat Celsius. Kasus Syafira terbilang unik dan langka. Dan hipotesa awal paku-paku ini sengaja dimasukkan ke beti Syafira. Namun anehnya Syafira mengaku tidak merasakan sakit. Demikian laporan tim liputan topik dari pare-pare Sulawesi Selatan.